Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan tidak ada penyanderaan terhadap pilot dan penumpang Susi Air di Kabupaten Duga, Papua dan menyebut mereka berlari menyelamatkan diri dan akan segera dievakuasi. Sebelumnya Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mengatakan aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam operasi damai Kartens masih melakukan pencarian terhadap pilot dan lima penumpangnya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah adanya insiden penyanderaan terhadap pilot dan penumpang pesawat Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di Kabupaten Duga. Yudo Margono menyatakan pilot dan penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKB-FIA tersebut melarikan diri saat pesawat dibakar kelompok KKB dan kini belum diketahui keberadaannya. Yudo mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai dugaan penyanderaan tersebut oleh KKB. Sementara itu Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo menyatakan aparat TNI Polri yang tergabung dalam operasi damai Kartens masih melakukan pencarian terhadap pilot dan lima penumpang pesawat Susi tersebut. Perkembangan dari pilot dan penumpang yang diamankan oleh KKB saat ini memang sedang dalam pencarian. Kami tim gabungan dari operasi damai Kartens saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Untuk hasilnya nanti akan kita informasikan. Sebelumnya pesawat Susi Air Pilatus Porter P-4 PKB-FIA dibakar anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di lapangan terbang paro Kabupaten Duga, Papua. Kapten Philip Martins dan lima penumpangnya belum diketahui keberadaannya. Tim Liputan MGM